Unrivalet Medicine God Season 92 Bab 921 Kaisar Iblis Muta Tindakan keras yang dimiliki ras iblis itu sangat tirani. Dalam sekejap mata, ada beberapa pembangkit tenaga listrik dibalut dalam ki jahat dari kepala sampai kaki. Jelas, mereka sudah berhasil direbut. Para jenderal pembantaian sebagian besar tahap akhir paseles rilem. Setelah Kaisar Iblis berhasil merebut kepemilikan, masing-masing dan semua aura mereka meroket, langsung menerobos ke dao rilem-rilem. J.J., tubuh berdaging kita ditekan sampai membusuk. Sudah berapa tahun sejak aku menikmati rasa tubuh fisik, kata seorang Kaisar Iblis dengan tawa yang aneh. Ketika Kaisar Iblis mendapatkan tubuh berdaging, aura mereka benar-benar melampaui kelompok eksalt sekaligus. Kamu manusia terlalu lemah. Kalian semua, dengan patu menjadi budak iblis kami. Kaisar Iblis yang berhasil merebut kepemilikan bergegas ke depan dan bentrok bersama dengan para eksalt. Tekanan para Buddha segera melonjak. Eksalt itu bukan sepatu yang bagus. Mereka menemukan dengan sangat cepat bahwa para kaisar jahat ini sangat takut pada Yeyuan. Masing-masing dari mereka benar-benar mundur saat mereka bertarung, memikat para kaisar jahat ke Yeyuan di sana. Tercelah, Anren menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Black Queen, bawa mereka pergi. Ketika Yeyuan melihat situasinya, dia berkata dengan suara serius. Ya, tuan, hati-hati. Black Queen membawa semua orang dan buru-buru mundur. Yeyuan memutar asal magnetism spirit wood dengan semua kekuatannya, seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan petir yang kuat. Seluruh orang itu tampak seperti bola petir berjalan. Area yang ia lewati, semua kaisar jahat akan hindari seperti wabah. Yeyuan bergabung dengan pertempuran kelompok dan menembaki cukup banyak kaisar jahat sekaligus, dan benar-benar membalikan situasi dalam waktu singkat. Muta, masih belum selesai. Seorang kaisar iblis berkata dengan cemas. Di sela-sela, ki jahat mengepul ke langit. Kaisar iblis bernama Muta baru saja selesai mengambil kepemilikan ketika dia meletus dengan kekuatan yang mengejutkan orang. Itu hanya untuk melihatnya tiba-tiba membuka kedua matanya dan berkata dengan senyum mengerikan, Selesai. Biarkan orang-orang ini menjadi budak iblis kita. Bocah itu tampaknya agak aneh. Kibur dia baik-baik. Sosok Muta tiba-tiba bergerak, seluruh orangnya tampak seperti kereta perang. Tiba-tiba menabrak pertarungan. Bang! Sebuah eksalt langsung terkena kekuatan luar biasa Muta, memuntahkan seteguk besar darah, dan terbang mundur. Melihat pemandangan ini, semua wajah para eksalt berubah secara drastis. Muta ini setidaknya memiliki kekuatan rilem mendalam dao tahap menengah. Orang ini baru saja selesai mengambil kepemilikan dan benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Mata Netherkill berkilau, dan dia berkata dengan suara yang dalam, mundur. Selesai berbicara, sosok Netherkill mundur dengan eksplosif dan melaju ke arah pintu masuk. Ketika kelompok eksalt melihat bahwa bahkan Netherkill telah mundur, bagaimana mungkin mereka masih berani melanjutkan pertempuran. Masing-masing dari mereka sangat ingin melarikan diri. Hahaha, ingin lari. Bagaimana bisa semudah itu? Tetaplah patuh dan jadilah budak iblis kita. Saat Muta tertawa keras, sosoknya tiba-tiba menghilang dari pandangan. Kecepatannya sebenarnya bahkan lebih cepat daripada Netherkill. Bang! Itu adalah tabrakan yang sangat kuat. Netherkill benar-benar dipukul oleh Muta sampai dia terbang kembali. Dalam satu gerakan, siapapun yang unggul segera ditentukan. Bahkan Netherkill didorong mundur dalam satu serangan. Wajah para eksalt mengungkapkan keputusasaan. Kaisar jahat ini terlalu kuat. A-R-G-H! A-R-G-H! Serangkaian jeritan sengsara ditransmisikan. Semakin banyak kaisar jahat berhasil menguasai. Kekuatan para kaisar iblis di sini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sementara sisi para Buddha menjadi semakin lemah. Seorang kaisar iblis datang di depan eksalt yang dipukul terbang oleh Muta sebelum ini dan menjatuhkan gelombang rasa jahat ke lautan kesadarannya. Tak lama kemudian, eksalt itu benar-benar berdiri dan membungkuk kepada kaisar iblis itu dan berkata, Budak iblis ini telah melihat Tuhan. Kaisar iblis itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, bagus. Pergi dan berurusan dengan sekelompok orang itu untuknya. Ingat, jangan bunuh mereka. Aku ingin membuat mereka semua menjadi budak iblis. Ya Tuhan. Menyaksikan bahwa eksalt menjadi budak iblis tanpa daya, sebelas eksalt lainnya semua tidak bisa menahan perasaan dingin di duri mereka, memiliki perasaan rubah yang berduka atas kematian seekor kelinci. Perasaan jahat ras iblis itu terlalu tirani. Itu tidak mengizinkan mereka untuk melawan sama sekali sebelum mereka langsung di iblis. Pada tingkat ini, bukankah sisi kaisar iblis menjadi lebih kuat dan lebih kuat, sementara pihak mereka menjadi lebih lemah dan lebih lemah. Tidak dapat berlari bahkan jika mereka melarikan diri, tidak bisa mengalahkan mereka jika mereka bertarung juga. Apa yang harus dilakukan? Kakak Nethorkil, berkelahi dengan mereka. Kalau terus begini, semua orang mati. Teriak api berteriak dengan keras. Tatapan Nethorkil berubah dingin, dan dia berkata dengan anggukan, Baiklah. Sekarang, setelah ceritanya diputar seperti ini, kita hanya bisa mengambil risiko terakhir. Nethorkil yang bersiap untuk bertarung sampai mati tiba-tiba meletus dengan aura yang kuat. Gelombang aura pembunuh yang menyapu semua rintangan menyapu menuju kaisar iblis. Melihat pemandangan ini, semua yang mulia merasakan dorongan besar dalam kepercayaan diri. Nethorkil adalah orang yang paling tak terduga di antara orang-orang ini. Begitu dia mengeluarkan kekuatan sejatinya, itu hanya benar bahwa dia tidak akan kalah dari kaisar-kaisar jahat ini setidaknya. Siapa yang tahu bahwa para kaisar jahat itu sama sekali tidak memikirkan Nethorkil, dan sebaliknya, mereka tertawa terbahak-bahak ketika seseorang berkata, Haha. Kekuatan yang satu ini tidak buruk. Dia cukup berkualitas untuk menjadi budak iblis kita. Meskipun yang lain juga tier sembilan kekuatan, mereka masih sedikit kurang. Menghadapi udara pembunuh yang mengamuk seperti itu, Muta tidak takut sama sekali, dan langsung didakwa maju ke arah aura pembunuh dan sebenarnya tidak terpengaruh sama sekali. Ledakan. Di bawah serangan, masih Muta yang menang. Ketika Muta menyerang, kaisar iblis lainnya tidak menganggur juga, kedua belah pihak langsung berseteru dalam pertempuran. Tetapi situasi saat ini jauh dari baik. Orang-orang di sisi kaisar iblis menjadi lebih dan lebih dan sudah menempati keuntungan besar. Hanya masalah waktu bagi pihak Eksalt untuk kalah. Tetapi pada saat yang sama, seorang kaisar iblis mengganggu Yeyuan. Dia jelas sangat takut pada Yeyuan dan tidak berani mendekati terlalu dekat. Tetapi jika Yeyuan ingin pergi, dia benar-benar tidak mengizinkannya juga. Sama seperti ini, kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan di sini. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bang! Eksalt yang lain terluka, kemudian dikendalikan oleh sekelompok kaisar jahat. Ekspresi Yeyuan sedikit turun juga. Dia tidak berharap bahwa sebenarnya akan ada begitu banyak pusat kekuatan kaisar jahat di sini. Mungkinkah dia harus mengeluarkan token naga suci dan pagoda Fast Heaven sekarang? Dua item ini adalah kartu truff terakhirnya. Tidak mencapai jam 11, mereka sama sekali tidak boleh diekspos. Yeyuan memikirkannya dan masih memutuskan untuk menunggu dan melihat. Perlombaan iblis itu terlalu sulit untuk dihadapi. Meskipun kaisar jahat ini tidak sekuat Viengot Jialan, mereka hanya mengalami penindasan 100 ribu tahun. Selain itu, perawatan mereka sama sekali berbeda dari perawatan Jialan. Oleh karena itu, masing-masing dan setiap kerusakan mereka tidak terlalu parah. Sebaliknya, para kaisar jahat ini lebih sulit dihadapi. Omong-omong, jika bukan karena Jialan mencari masalah dan ingin merebut kepemilikan Yeyuan saat itu, dia tidak akan terluka parah dan diusir pergi dengan kekalahan juga. Kerusakan jiwa menekan mutiara pada Jialan terlalu besar. Yeyuan mengamati pertempuran di samping, ekspresinya menjadi semakin jelek juga. Satu eksalt demi satu diambil kendali oleh kaisar iblis, dan menjadi budak iblis pihak lain. Selain itu, setelah menjadi budak iblis, kekuatan eksalt sebenarnya melonjak dengan margin besar lagi. Dalam keadaan seperti itu, sama sekali mustahil bagi pihak sang Buddha untuk membalikkan situasi. Yeyuan diam-diam memutar mantra dan saat ini berencana mengeluarkan token naga suci. Saat itu, kecelakaan yang tidak terduga terjadi lagi. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar dan benar-benar langsung meledakan seluruh kelompok kaisar jahat yang terbang. Bahkan muta yang terkuat tidak memiliki kekuatan untuk membalas sedikitpun di bawah pukulan ini. Ekspresi Yeyuan berubah. Memfokuskan matanya dan melihat ke atas, dia terkejut. Dia tidak tahu mengapa disposisi Neterkil berubah secara drastis secara tiba-tiba. Dan transformasi semacam ini memberi orang perasaan jantung berdebar-debar. Kalian benar-benar tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa kaisar iblis. Karena memang begitu, tidak ada gunanya menjaga kalian juga. Neterkil berkata perlahan. Bab 922 Neterkil mengambang di udara. Sudut-sudut pakaiannya gemerisik, dengan udara yang ganas dan mematikan mengamuk di mana-mana. Auranya sangat menakutkan. Neterkil saat ini menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya dan benar-benar memberi orang perasaan tak tertandingi. Bahkan para kaisar jahat itu juga memandang Neterkil dengan ekspresi muram dan sebenarnya tidak berani menyerang lagi. Di bawah topeng, sepasang mata itu tampaknya mampu mengejutkan orang hingga ke intinya, membuat orang tidak berani menatap matanya. Memelihara kalian semua begitu lama, kursi ini menganugerahkan status dan kemuliaan padamu. Sudah waktunya bagi kalian semua untuk membayar kursi ini. Neterkil perlahan membuka mulutnya, tapi itu membuat semua hati para eksalt mengencang. Kaka Neterkil, kamu, apa maksudmu? Ekspresi blazing fire sangat jelek, dan sedikit firasat-firasat lahir di hatinya. Kamu akan segera tahu. Neterkil perlahan mengangkat kedua telapak tangannya. Kekuatan hisap yang luar biasa menyelimuti semua orang. Dengan Neterkil sebagai pusatnya, ia membentuk pusaran yang sangat besar. Cakupan pusaran yang terkena dampak ini hampir memenuhi seluruh ruang. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Puh Huar Seorang jenderal pembantaian yang belum diambil kepemilikan belum meledak tiba-tiba. Dia bahkan tidak mengeluarkan tangisan tragis. Aliran gas hitam menyembur keluar dari dalam tubuhnya, dan langsung masuk ke tubuh Neterkil. Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Masa gas hitam itu justru merupakan ciri khas dari konsep pembantaian. Puh, puh, puh Segera, serangkaian suara ledakan terdengar. Bom waktu tampaknya telah ditanam di dalam tubuh para jenderal pembantaian itu, meledak tanpa tanda-tanda peringatan. Swoosh, swoosh, swoosh Konsep stream-off slaughter seperti banyak aliran sungai kecil, akhirnya menyatu menjadi sungai besar. Uh Si Yin tiba-tiba mengerang ringan, ekspresi kesedihan muncul di wajahnya, dan dia benar-benar pingsan secara langsung. Tetapi tepat pada saat dia jatuh, dia ditarik ke lengan seseorang dengan lengan yang lebar. Memfokuskan matanya untuk melihat, siapakah itu jika bukan Ye Yuan. Ye Yuan, kamu, kamu baik-baik saja. Kepala Si Yin terbelah saat ini. Seolah-olah ada semburan Ki di dalam tubuhnya yang berputar tanpa henti, seluruh orang diambang meledak. Tapi melihat penampilan Ye Yuan, dia sebenarnya benar-benar baik-baik saja. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hanya tipuan kecil. Bagaimana bisa mudah membuatku, Ye Yuan, jatuh cinta padanya. Ini, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Si Yin menahan rasa sakit dan bertanya. Tatapan Ye Yuan memandang ke arah netherkill yang sangat kuat dan berkata dengan senyum dingin, konsep pembantaian arena asura hanyalah tipuan yang telah bertahan selama 30 ribu tahun. Dan kalian semua, para exalt ini, hanya tuan rumah bagi pembantaian konsep daripada orang lain yang bertani. Begitu mereka membesarkan kalian hingga dewasa, mereka secara alami harus membantai. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Mampu mendapatkan konsep penyembelian tanpa perlu memahami, bagaimana mungkin tawar-menawar semacam ini bisa terjadi. Hanya saja asura arena melakukannya dengan sangat rahasia. Orang luar tidak memiliki pengetahuan tentang itu selama ini, itu saja. Mendengar kata-kata Ye Yuan, si In tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi putus asa. Hanya dalam waktu yang singkat ini, para jenderal pembantaian itu semua binasa karena tubuh mereka meledak, sementara konsep pembantaian menyatu menjadi tubuh netherkill. Aura netherkill menjadi semakin kuat. Tapi Ye Yuan tahu bahwa ini hanyalah makanan pembuka. Yang mulia ini adalah pesta yang sesungguhnya. Konsep pembantaian dieksal semuanya delapan bintang. Masing-masing dan setiap kekuatan mereka luar biasa tangguh. Menyerap konsep pembantaian para eksalt ini, kekuatan netherkill mungkin akan mencapai tingkat yang tak terduga. Uh war! Seorang kaisar iblis akhirnya tidak tahan, dan tubuhnya yang berdaging langsung meledak. Ah, sialan, tubuhku yang berdaging. Kaisar iblis itu tidak akan pernah berpikir bahwa tubuh berdaging yang baru saja diperolehnya akan benar-benar pergi begitu cepat. Tapi ras iblis itu benar-benar menakutkan. Meskipun tubuh berdaging mereka hilang, mereka masih berubah menjadi masa bayangan jahat. Uh, uh, uh! Gelombang aura aneh berkeliaran di dalam tubuh kaisar iblis. Akhirnya, mereka semua meledak. Ye Yuan memandang si Yin dan akhirnya masih menghela nafas dan berkata, Si Yin, jika kamu percaya padaku, bukalah jiwamu yang suci. Tidak peduli apa yang aku lakukan, jangan melawan. Sekali ada yang salah, milikmu jiwa akan menghilang. Saat ini, tubuh si Yin seperti telah membengkak. Seluruh tubuhnya menjadi bundar dan montok seperti dipenuhi udara. Sangat jelas, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di antara kelompok Exalt, kekuatannya adalah yang paling lemah. Ketika giliran sang Exalt, dia pasti akan menjadi yang pertama menanggung bebannya. Meskipun si Yin tidak memiliki penampilan yang tak tertandingi di kota, dia juga cantik yang sulit didapat. Keadaannya membuat orang merasa kasihan dan melindungi tanpa akhir. Tentu saja, alasan mengapa Ye Yuan memilih untuk menyelamatkannya bukan karena dia memiliki hati yang lembut untuk yang adil, tetapi karena dia merasa bahwa dia masih termasuk tipe yang bisa diselamatkan di antara para Exalt ini. Mendengar kata-kata Ye Yuan, secerca harapan dan keheranan akhirnya muncul di mata Si Yin yang telah memberikan semua harapan. Seluruh Asura Arena adalah tipuan, dan asal-usul tipuan ini adalah absolute kill token. Ye Yuan juga memiliki token pembunuh mutlak. Kenapa dia benar-benar baik-baik saja? Rahasia di tubuh pria ini terlalu banyak. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Si Yin benar-benar membuka pikirannya. Untayan kekuatan jiwa hangat mengalir masuk. Ye Yuan terjun ke jiwa surgawi Si Yin dengan mudah dan keakraban dan mulai mencari. Menjelajahi jiwa surgawi orang lain hal semacam ini sangat berbahaya bagi seniman bela diri lainnya. Satu kecelakaan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwa surgawi orang lain. Setelah melukai jiwa surgawi, jika itu kecil, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Jika parah, mereka akan terbelakang, bahkan mati segera. Tapi pencapaian Ye Yuan dalam jiwa surgawi adalah yang terbaik bahkan ketika melihat seluruh alam surgawi. Kekuatan jiwanya berkeliaran di dalam jiwa surgawi Si Yin dengan mudah dan akrab, tampaknya mencari sesuatu. Tidak lama kemudian, benih hitam muncul di depan Ye Yuan. Benih itu sudah berkecambah dan benar-benar mulai tumbuh. Benih hitam ini adalah penyebab utama. Saat itu ketika Ye Yuan bergabung dengan token pembunuh absolut, benih hitam ini juga berusaha untuk tumbuh di dalam jiwa surgawinya tetapi dihancurkan oleh Ye Yuan dengan tenang. Metode Ye Yuan sangat rahasia. Bahkan Neterkil juga tidak mungkin menemukan jejak firasat. Tampaknya memperhatikan Ye Yuan, benih itu tampaknya telah mengalami ketakutan, tiba-tiba melepaskan serangan ke Ye Yuan. Ye Yuan tertawa dingin. Kekuatan jiwanya tersapu, menyebarkan serangan ini ke ketiadaan. Merasakan kesulitan untuk menangani Ye Yuan, benih itu benar-benar berubah dan menjadi berbentuk manusia. Penampilan itu sebenarnya tidak berbeda dengan Neterkil. Berat, kursi ini menyarankan kamu untuk tidak menyodok urusan orang lain. Jika tidak, jiwa wanita ini akan menghilang. Neterkil menyuarakan peringatan. Kekuatan jiwa Ye Yuan kental dan juga berubah menjadi bentuk manusia dan berkata dengan senyum dingin, klon akal surgawi yang berani-berani mengancam kakek Ye. Ingin memusnahkan jiwa surgawinya, Anda bisa mencobanya. Huh. Karena kamu ingin bertarung sampai mati, maka kursi ini akan memenuhi keinginanmu. Neterkil mendengus dingin. Tubuh yang terbentuk dan terbentuk itu meletus dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Itu benar-benar akan menghancurkan klon indera surgawi ini dan binasa bersama dengan si Yin. Ye Yuan tertawa dingin, kedua tangan menembakkan seratus mantra secepat kilat. Aliran kekuatan lembut membungkus indera surgawi ini dikloning. Tidak peduli bagaimana dia meledak, dia juga tidak mampu menyakiti si Yin sedikitpun. Bab 923 Dalam ceruk ekstrim Heavenly Slaughter Pit, seorang pria tampan yang mengenakan pakaian hitam tiba-tiba membuka kedua matanya, alisnya tanpa sadar berkerut. Pandangannya sepertinya bisa menembus kekosongan, melihat kekejauhan. Wajahnya tanpa ekspresi. Itu memancarkan kekaguman tanpa menunjukkan kemarahan. Setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, lupakan saja, kursi ini sudah mencapai saat kritis. Hal ini akan diserahkan kepadanya untuk dilakukan. Selesai berbicara, pria berpakaian hitam itu perlahan menutup matanya lagi. Gelombang udara keji dan pembunuh merayap di sekujur tubuhnya. Melihat untayan akal surgawi yang berubah menjadi tidak ada, alis Ye Yuan sedikit dirajut. Hanya seutas indera surgawi yang memiliki kekuatan seperti itu. Lalu seberapa kuatkah kekuatan tubuh aslinya? Hanya dia, Ye Yuan, yang bisa melakukan ini. Jika itu adalah orang lain, itu benar-benar mustahil untuk membasmi rasa surgawi dengan begitu mudah. Kekuatan orang itu menjadi lebih tak terduga. Ye Yuan menghela nafas, kekuatan jiwanya mundur seperti Tidewaters, kembali ke jiwa surgawinya sendiri. Pada saat ini, tubuh si Yin pulih ke penampilan lentur dan anggun. Tatapannya berbalik untuk melihat Ye Yuan dengan elegan, perasaan syukur tidak membutuhkan kata-kata. Dia masih bersandar pada pelukan Ye Yuan, posturnya sangat jelas. Dia buru-buru meluruskan tubuhnya dan baru saja akan mengucapkan terima kasih kepada Ye Yuan, tapi tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, merasakan tusukan di punggungnya. Ye Yuan tersenyum ringan dan berkata, tidak perlu peduli padanya. Dia saat ini sibuk dengan mengambil konsep pembantaian. Bagaimana dia punya waktu untuk datang dan peduli padamu? Tanpa menebak, orang juga akan tahu bahwa Neterkil pasti memperhatikan sesuatu. Itu sebabnya dia menyapu pandangannya. Tapi seperti yang dikatakan Ye Yuan, dia saat ini sedang sibuk mencerna konsep pembantaian yang direklamasi dan tidak punya waktu luang untuk hal-hal lain sama sekali. Pu, pu, pu. Tubuh orang meledak satu per satu. Aura Neterkil menjadi semakin menakutkan. Dengan segera, para kaisar iblis itu benar-benar terbunuh begitu saja. Tapi Neterkil tidak memiliki niat sedikitpun untuk berhenti. Kali ini, giliran sang eksalt. Teriakan tragis terdengar. Yang meninggikan yang adalah orang pertama yang menjadi iblis langsung meledak. Wajah Blazing Fire mengungkapkan ekspresi putus asa. Tubuhnya sudah membengkak seperti balon raksasa saat ini. Tampak diambang meledak. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang yang akan membunuhnya, pada akhirnya, sebenarnya adalah exalt Neterkil. Ye kamu Yuan, selamatkan aku. Aku tahu kamu bisa menyelamatkanku. Selama kamu menyelamatkanku, aku akan berjanji padamu apa saja. Nyala api menyalak pada Ye Yuan. Ye Yuan menatap Blazing Fire dengan tenang dan berkata sambil tersenyum, selamatkan kamu. Kamu ingin membunuhku berkali-kali dan masih menginginkan Tuhan kecil ini, aku, untuk menyelamatkanmu. Kamu terlalu banyak berpikir. Nyala api berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata kepada Ye Yuan, aku mohon padamu. Hanya aku yang memiliki mata tetapi gagal melihat. Aku pantas mati. Aku bersumpah ke surga, aku sama sekali tidak akan lagi. Di masa depan, saya mohon, selamatkan. Dengan semburan, api Blazing yang arogan meledak menjadi daging cincang begitu saja. Melihat adegan ini, Si Yin bergidik ketakutan. Dalam sepuluh tahun ini, dia dan Blazing Fire dan yang lainnya bersekongkol melawan satu sama lain. Tapi sekarang, dia mati seperti itu di depannya. Ini membuatnya tanpa disadari memiliki perasaan rubah yang berduka atas kematian kelinci di dalam hatinya. Kak kenapa ini seperti ini? Aku belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Laut Asura benar-benar memiliki hal seperti itu. Siapa di dunia ini yang meninggikan netherkill? Si Yin bergumam. Dia penuh dengan kecurigaan saat ini dan sama sekali tidak mengerti semua yang terjadi di depannya. Tapi Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, tahukah Anda mengapa setiap kali mereka memasuki Heavenly Slaughter Pit, akan ada Exalt Sekarat? Bukankah Exalt digantikan oleh yang baru sedikit terlalu cepat? Mendengar kata-kata ini, Si Yin ketakutan di dalam dan berkata, Mungkinkah mereka semua dibunuh oleh netherkill? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu mungkin tidak begitu. Tapi bagaimana mereka mati tidak penting. Yang penting adalah setelah mereka mati, konsep pembantaian pasti akan kembali ke netherkill di sana. Si Yin menarik napas dingin. Dengan cara ini, bukankah mereka semua akan menjadi kapal bagi netherkill untuk menyimpan dan mengolah konsep pembantaian? Pada saat ini, pusaran raksasa itu akhirnya terhenti. Netherkill perlahan melayang turun. Netherkill saat ini sudah seperti orang yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Terlepas apakah itu kekuatan atau watak, semuanya mengalami perubahan besar. Netherkill di masa lalu hanya tampak sedikit lebih tua dibandingkan dengan Exalt lainnya. Tetapi pada saat ini, tubuhnya memancarkan aura raja, membuat orang tidak berani melihat secara langsung. Apa yang membuat Si Yin terkejut adalah bahwa selain dia, sebenarnya masih ada dua taurat yang benar-benar tidak terluka. Salah satunya adalah Exalt Cold Blood, sedangkan yang lainnya adalah Exalt Heavenly Hedonis yang berada di kapal yang sama dengan api yang berkobar. Netherkill memandangi sekelompok kaisar iblis itu dengan dingin, matanya memiliki penghinaan yang tak terkatakan, apakah Anda semua mengambil tindakan sendiri, atau membuat kursi ini mengirim Anda ke jalan. Kaisar iblis baru saja memperoleh tubuh berdaging tetapi sebenarnya hancur oleh yang ini di depan mereka lagi. Ini membuat mereka sangat muram. Tetapi sebagai iblis, mereka tidak akan takut pada manusia sama sekali. Lelucon apa, kamu berpikir bahwa kamu pasangan kita dengan menghancurkan tubuh kita yang berdaging. Kamu sendiri yang membunuh bawahanmu sendiri. Sekarang, apakah kamu cocok untuk kita semua? Seorang kaisar iblis berkata dengan sinis dingin. Netherkill mendengus dingin dan berkata, benda-benda berkepala tebal. Sepertinya kalian tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Netherkill juga tidak terlihat memiliki gerakan. Dengan denting, pedangnya terhunus secara instan. Niat membunuh yang menusuk sangat tajam membuat orang tidak bisa membuka mata. Bunuh Pedang Dao Ekstrim Ketika Ye Yuan melihat pedang netherkill menebas, dia tidak bisa membantu sedikit mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Tebasan ini tak lain adalah langkah kedua di seni pedang pembantaian yang diperoleh Ye Yuan di Asura Shok sebelumnya, ekstrim Dao Sword Kill. Tapi langkah ini melepaskan dari tangan netherkill jauh, jauh lebih kuat dibandingkan dengan Ye Yuan. Netherkill menyerap konsep pembantaian delapan eksalt dan begitu banyak jenderal pembantaian. Tingkat teror niat sejati tertinggi ini bisa dibayangkan. Swoosh, Swoosh, Swoosh. Tempat-tempat yang dilalui longsward menyapu semua rintangan di jalan, mengeluarkan gelombang ratapan menyedihkan. Hanya satu serangan, kelompok aura kaisar iblis semua turun drastis. Meskipun tidak membunuh dengan satu pukulan, mereka jelas menderita luka serius. Meskipun ras iblis itu kuat, mereka tidak memiliki tubuh abadi. Ketika kerusakan yang mereka terima mencapai tingkat tertentu, mereka masih akan mati. Semua bayangan iblis itu menangis dengan sedih tanpa akhir. Mereka jelas tidak berharap bahwa netherkill benar-benar kuat sejauh itu. Lari, cepat lari, orang ini terlalu kuat. Dalam kondisi kita saat ini, kita sama sekali tidak cocok. Tidak tahu siapa yang berteriak. Kelompok kaisar iblis itu berbalik dan ingin melarikan diri keluar. Netherkill tertawa dingin dan berkata dengan dingin, melarikan diri. Bagaimana bisa semudah itu? Selesai berbicara, netherkill mengeluarkan ekstrim dauswad kill lainnya. Kali ini, niat membunuh itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat yang sama, gelombang kekuatan aneh tiba-tiba turun. Semua tokoh kaisar iblis semua mandek untuk sepersekian detik. Hanya sepersekian detik ini merenggut nyawanya. Temukan novel resmi di, pembaruan lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. A-R-G-H-H-H. Serangkaian tangisan tragis terdengar. Hanya saja jeritan itu menjadi semakin lembut, dan akhirnya hilang. Kelompok kekuatan besar kaisar iblis yang pernah memerintah zaman kuno sebenarnya bersama-sama dibunuh oleh netherkill dan yeyuan seperti ini. Tentu saja, jika mereka berada di puncaknya, lupakan membunuh mereka, itu sudah cukup bagus untuk netherkill untuk bisa melarikan diri. Tapi mereka ditekan selama 100 ribu tahun dan panah panjang di akhir penerbangan mereka. Netherkill membunuh segerombolan kaisar iblis tetapi tidak memiliki suka maupun duka. Tatapannya menyapu yeyuan. Bab 924. Yeyuan, tunjukkan kartu trufmu. Aku ingin melihat apakah kamu menunjukkan kekuatan yang kosong, atau jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menantang kursi ini. Tatapan netherkill menatap yeyuan dengan kilatan. Sepanjang jalan, alasan mengapa netherkill melakukan kesabaran dalam segala cara yang mungkin adalah secara alami bahwa dia tidak bisa mengetahui as in the hall yeyuan. Sekarang dia menyerap konsep slaughter koncep dalam jumlah besar, kekuatannya melonjak dengan margin yang besar. Saat menghadapi yeyuan lagi, kepercayaan dirinya juga jauh lebih besar. Yeyuan juga melihat netherkill. Sedikit senyum melintas di sudut mulutnya ketika dia berkata dengan dingin, haruskah aku memanggilmu netherkill, atau haruskah aku memanggilmu si kongsang. Pada saat kata-kata ini keluar, ketiga exalt yang tersisa semuanya memiliki pandangan yang membingungkan, tetapi napas exalt netherkill jelas tertahan. Kamu bertiga, pergi untuk sementara waktu. Netherkill berkata dengan tenang. Meninggikan cold blood dan meninggikan hedonis surgawi membeku, tetapi mereka masih dengan hormat membungku kepada netherkill, berkata, ya. Si Yin sudah menganggap Yeyuan sebagai penyelamatnya saat ini. Dia tentu saja tidak mau membiarkan dia tinggal di tempat yang berbahaya. Kamu Yuan. Yeyuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya pikir exalt netherkill tidak akan menyulitkan saya, seorang junior, kan? Si Yin masih khawatir. Tapi Yeyuan sudah mengatakannya seperti ini, dia juga tidak bisa mengatakannya dengan baik. Dia hanya bisa meninggalkan ruang ini juga. Setelah tiga orang pergi, suara dingin netherkill mengirimkan, siapa kamu? Yeyuan ini terlalu misterius. Dia jelas hanya memiliki kekuatan yang tidak mencapai paseles rilem, tetapi bahkan dia, yang mulia ini, tidak bisa melihat menembusnya. Dalam 30 ribu tahun ini, siapa yang tahu berapa banyak seniman bela diri telah melangkah ke Asura Arena. Tapi tidak pernah ada orang yang bisa lepas dari kendali absolute kill token. Tapi Yeyuan melakukannya. Tidak hanya Yeyuan menyelesaikannya sendiri, tetapi dia juga bisa benar-benar bahkan membantu Si Yin menghilangkan kendali. Cara seperti itu tidak bisa dibayangkan. Netherkill terlalu jelas tentang absolute kill token. Setelah ditanam di dalam jiwa surgawi seniman bela diri, itu akan menjadi satu dengan jiwa surgawi, tidak dapat dipisahkan sama sekali. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Yeyuan melakukannya. Yeyuan memandang Netherkill dan berkata sambil tersenyum, siapa aku ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa Laut Iblis Cautik ini memang dikendalikan oleh Raja Surgawi kegelapan. Hanya saja aku sangat ingin tahu, hanya jenis apa keberadaan Raja Surgawi kegelapan, Si Kong Sang, adalah Darkness Divine King, dia adalah yang paling misterius di antara 10 Raja Surgawi Agung. Di seluruh alam surgawi, sangat sedikit orang yang melihat Raja Surgawi kegelapan sebelumnya. Jika bukan karena Menara Rahasia Surga mengumumkan 10 Raja Surgawi Agung, mungkin hanya segelintir orang di dunia yang tahu bahwa masih ada keberadaan seperti itu. Mengenai di mana Darkness Divine King berada, ada banyak pendapat juga. Tapi di antara Eselon atas alam surgawi, Dugaan yang paling populer adalah bahwa Raja Kegelapan Surgawi adalah Hegemon Laut Iblis Cautik. Mengenai Si Kong Sang nama ini, Ye Yuan telah mendengarnya dari ayahnya, Ji Zheng Yang. Hampir tidak ada orang yang tahu nama ini di seluruh alam surgawi. Neterkil merenung dan hanya berkata setelah beberapa waktu, aku bukan Raja Surgawi Kegelapan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tentu saja saya tahu bahwa Anda bukan Raja Surgawi Kegelapan secara pribadi. Jika Raja Surgawi Kegelapan hanya memiliki kekuatan Anda, Laut Iblis Cautik akan lama diberantas oleh orang-orang. Bagaimana Laut Iblis Cautik Iblis bisa berdiri tegak selama 30 ribu tahun di alam surgawi? Jika saya tidak salah menebak, Anda hanya salah satu klon Si Kong Sang, mengelola Asura Arena atas namanya dan mengumpulkan konsep pembantaian, itu saja. Yang saya ingin tahu adalah bahwa selama 30 ribu tahun, apakah Raja Kegelapan Surgawi Kegelapan sendirian, atau nama itu telah diturunkan selama beberapa generasi. Pembangkit listrik rilem Raja Surgawi, umur panjang mereka adalah dari 10 ribu tahun hingga 15 ribu tahun. Berbicara secara logis, tidak mungkin bagi satu generasi Raja Kegelapan Surgawi untuk hidup selama 30 ribu tahun. Tapi Laut Setan Cautik telah berdiri tegak selama 30 ribu tahun. Selama periode itu, orang-orang yang memiliki ide tentang Laut Setan Cautik mungkin tidak dalam minoritas. Jika setiap generasi Raja Surgawi Kegelapan semuanya memiliki kekuatan 10 Raja Surgawi Agung, itu terlalu mengerikan. Warisan seperti itu terlalu menakutkan. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Neterkil merenung sekali lagi dan hanya berkata setelah beberapa saat lagi, tidak ada komentar. Hanya tujuan apa yang Anda miliki untuk memasuki Cautik Devilsi? Sangat jelas, hal-hal yang Yeyuan tahu jauh lebih dari yang dia bayangkan. Daripada menyangkal itu langsung di depan Yeyuan, lebih baik tetap bungkam. Meskipun suara Neterkil tenang, guncangan di hatinya tidak bisa lebih besar. Laut Setan Cautik selalu terkenal karena misterius. Hanya keberadaan Rilem Divine yang tahu ujung gunung es dari Laut Setan Cautik. Tapi Yeyuan jelas-jelas baru berusia sekitar 20 tahun. Bagaimana dia tahu rahasia-rahasia ini? Apa yang membuatnya semakin terkejut adalah bahwa Yeyuan benar-benar mengatakan namanya dengan mudah. Oleh karena itu, dia harus menjelaskan niat Yeyuan untuk datang. Tapi Yeyuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, Aku hanya datang untuk Batu Surgawis Kanda. Sekarang, Batu Surgawis Kanda telah menjadi milikku, aku juga tidak akan tinggal lagi. Kita akan bertemu lagi di lain hari. Yeyuan menggenggam tangannya dan benar-benar akan berbalik dan pergi. Huh? Ini juga tidak keluar dari pertanyaan jika kamu ingin pergi, tetapi kamu harus terlebih dahulu membuktikan apakah kamu memiliki kualifikasi untuk pergi atau tidak. Neterkil berkata di belakang dengan dingin. Yeyuan berbalik dan berkata dengan tak berdaya, semua orang masing-masing mengurus urusan mereka sendiri. Rahasia Laut Iblis yang kacau, aku akan menjaga mulutku tetap seperti sebuah toples. Mengapa kamu harus memaksaku untuk bergerak? Bukan karena Yeyuan sombong, tetapi karena kekuatan Neterkil terlalu tangguh. Begitu dia bergerak, dia harus memflash kartu trufnya. Kartu truf Yeyuan terlalu keterlaluan. Kecuali tidak ada alternatif lain, dia tidak ingin mengambilnya. Tetapi melihat sekarang, Neterkil tidak memiliki niat untuk membiarkannya pergi. Huuuh, hanya orang mati yang akan menjaga mulut mereka tetap seperti sebuah toples. Neterkil mendengus dingin. Ekstrim Dao Swatkil ditampilkan sekali lagi. Kekuatan Dao Rilem Rilem adalah apa yang Yeyuan saat ini tidak bisa tahan sama sekali. Udara yang kejam dan mematikan itu hampir terwujud, mengunci Yeyuan dengan kuat, tidak memberinya sedikitpun peluang sama sekali. Alasan mengapa seni pedang pembantaian mengklaim bisa berkultivasi untuk menyaingi batas 10 Raja Surgawi Besar, karena apa yang digunakan oleh 10 Raja Surgawi Besar, Raja Surgawi Kegelapan, adalah teknik bela diri ini. Karenanya, kekuatan gerakan pedang ini bisa dibayangkan. Di bawah pedang ini, lupakan seniman bela diri Rilem Surga Pencerahan seperti Yeyuan, bahkan seniman bela diri Dao mendalam Rilem Tingkat Menengah sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup juga. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah pagoda besar tiba-tiba muncul di antara dua orang. Ledakan. Suara keras yang ditransmisikan. Pembunuhan pedang Dao ekstrim yang tak tertandingi membelah langsung di pagoda surga luas. Pagoda Fast Heaven sebenarnya tidak bergerak sedikitpun. Artefak Surgawi. Tidak? Tunggu, ini adalah artefak kuasi ilahi. Namun, itu hanya setengah langkah dari artefak Surgawi. Netherkill berkata dengan ketakutan. Mata Netherkill sangat bagus. Dia melihat kelas Fast Heaven pagoda hanya dengan satu pandangan. Meskipun itu bukan artefak surgawi nyata, judul artefak kuasi ilahi sudah cukup mengejutkan. Karena di alam surgawi saat ini, tidak ada yang bisa memperbaiki artefak kuasi ilahi sama sekali. Lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, setelah Divaindau menyusut ke nol, hanya Fang Tian, tingkat jenius ini tanpa teman sebayanya, mampu memperbaiki pagoda surga yang luas, artefak semu dewa semacam itu. Tentu saja, alasan mengapa Fast Heaven pagoda dapat berhasil dalam pemurnian lebih penting lagi karena Fast Heaven stela. Jika itu Ye Yuan mengendalikan pagoda Fast Heaven, dia secara alami tidak bisa memblokir pukulan Netherkill yang mengejutkan. Tetapi jika Long Tang mengendalikan, situasinya benar-benar berbeda. Long Tang memperoleh kekuatan jiwa terakhir Long San, ditambah bantuan batu surga Wiskanda, ia sudah memulihkan kekuatan 60-70%. Kekuatan semacam ini, menggunakannya untuk memblokir serangan Netherkill sudah lebih dari cukup. Keyakinan Ye Yuan ada di sini. Kamu tahu, aku sudah bilang jangan berkelahi, tapi kamu bersikeras untuk bertarung. Kecuali Sikong Sang datang sendiri, jika tidak, kamu tidak bisa membuatku tetap tinggal. Ye Yuan berkata dengan dingin. Bab 925. Setelah keterkejutan itu, hati Netherkill dipenuhi dengan keserakahan yang tak terlukiskan. Menghadapi harta seperti pagoda Fast Heaven, tidak ada yang akan tergerak. Bahkan di antara 10 Raja Agung Surgawi, senjata yang mereka miliki adalah artefak suci paling bermutu juga. Artefak semu ilahi tidak pernah muncul sebelumnya dalam 100 ribu tahun ini. Sekarang artefak semu ilahi benar-benar muncul, perasaan kegembiraan Netherkill bisa dibayangkan. Tidak heran kau memiliki kepercayaan diri seperti itu. Ternyata kau benar-benar memiliki artefak kuasi ilahi sebagai kartu trufmu. Kecuali artefak kuasi ilahi yang diletakkan di tanganmu terlalu banyak membuang-buang hadiah dewa yang baik. Saat kata-kata Netherkill ini diucapkan dengan keras, seluruh orangnya tiba-tiba menghilang. Konsep pembantaian tanpa batas menyelimuti Ye Yuan di dalamnya. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Yuan tidak mau menyerang. Penampilan artefak semu ilahi terlalu mencolok. Itu pasti menimbulkan sensasi. Ketika Netherkill melihat pagoda Fast Heaven, dia tidak mundur dalam menghadapi kesulitan. Sebaliknya, itu menimbulkan perasaan tamak, ingin menjadikannya miliknya. Ye Yuan tertawa dingin dan langsung masuk ke dalam pagoda Fast Heaven. Dengan Longteng mengendalikannya, dia tidak khawatir Netherkill bisa melakukan apa saja padanya. Bergemuruh. Serangan hebat menabrak pagoda Fast Heaven tanpa sudut buta. Namun, di bawah kekuatan surgawi artefak kuasi ilahi, serangan Netherkill jelas agak kurang dari keinginannya. Netherkill melepaskan semua keterampilannya tetapi benar-benar tidak dapat menembus pertahanan pagoda Fast Heaven. Meskipun Netherkill menyerap sejumlah besar konsep pembantaian, pagoda Fast Heaven sebenarnya memiliki kekuatan menyaingi Raja Surgawi di bawah kendali Longteng. Bagi Netherkill untuk ingin menembus pertahanannya adalah hal yang sangat mustahil. Netherkill, coba damai dulu sebelum beralih ke paksa. Sepertinya, kamu menolak wajah ketika diberikan. Di dalam pagoda Fast Heaven, Ye Yuan mendengus dingin. Tiba-tiba, Fast Heaven pagoda terpancar dengan kemegahan yang cemerlang. Tubuh pagoda meluas dengan cepat sekaligus, mirip dengan gunung besar, menghancurkan Netherkill. Gunung yang tinggi menutupi langit dan menutupi matahari. Ketika Netherkill melihat adegan ini, ekspresinya tidak dapat membantu berubah secara drastis, ingin melepaskan penindasan pagoda surga langit. Namun, kekuatan Fast Heaven pagoda tidak begitu mudah dilepaskan. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya sebelum nyaris berhasil melepaskan penindasan pagoda surga besar. Meski begitu, kekuatan tumbukan yang luar biasa masih membuatnya menderita luka berat. Benar-benar meminta masalah. Aku sudah bilang kamu tidak bisa membuatku tinggal. Sekarang, kamu dan aku masing-masing menyimpan rahasia pihak lain. Hitung sebagai malam sampai skor. Seperti ini, bisakah aku pergi sekarang? Ye Yuan mengungkapkan sosoknya dan berkata dengan dingin. Retak. Di bawah penindasan ini, topeng Netherkill sebenarnya terfragmentasi dari itu, menjadi dua bagian dan jatuh. N. Wajah yang elegan dan tampan di depan Ye Yuan. Wajah ini sebenarnya agak akrab. Tapi Ye Yuan yang melihat penampilan Netherkill yang sebenarnya, alisnya menyatu. Mau pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Tubuh aslinya sudah tahu berita bahwa kamu memiliki artefak semu dewa. Aku khawatir sudah mustahil bagimu untuk ingin melarikan diri dari lubang pembantaian surgawi ini. Netherkill berkata dengan tenang. Mengenai kata-kata ini, seolah-olah Ye Yuan tidak mendengarnya sama sekali. Perhatiannya ditempatkan sepenuhnya pada wajah itu. Sangat sedikit hal yang bisa membuat Ye Yuan sangat terkejut. Namun, wajah ini benar-benar membuat Ye Yuan heran. Dia memandang Netherkill, ekspresinya berubah rumit menjadi ekstrim. Wajah Ye Yuan menunjukkan senyum pahit. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata sambil menghela nafas, benar-benar tidak mengharapkannya. Benar-benar tidak berharap. Surga Dogfart ini benar-benar suka bercanda pada orang-orang. Ketika Netherkill melihat penampilan Ye Yuan, dia tidak bisa menahan pandangan bingung. Tinggalkan artefak kuasi ilahi, dan kemudian mungkin. Tubuh asli akan memberimu kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Netherkill memperingatkan. Ye Yuan menatap wajah Netherkill ini dan berkata dengan sedih, sepertinya kamu sudah tidak memiliki sedikitpun kesadaranmu sendiri. Ya, kamu sudah menjadi klon dari Sikong Sang, bagaimana mungkin kamu bisa memiliki kesadaran sendiri? Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Netherkill berkata dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berpikir bahwa tubuh aslinya akan melepaskanmu seperti ini? Ye Yuan tidak berbicara. Mengangkat tangannya, itu adalah azure di purple yang swot art yang sangat ortodoks. Ketika Netherkill melihat adegan ini, dia berkata dengan nada mencemoh, teknik bela diri dilepaskan menggunakan niat sejati. Apakah Anda menghina saya? Netherkill dengan santai melambaikan tangan dan langsung mengubah serangan Ye Yuan menjadi sia-sia. Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagai gantinya, dia menghela nafas dan berkata, sepertinya kamu benar-benar tidak memiliki ingatan sama sekali. Kamu Uya, oh, kamu Uya, untuk berpikir bahwa kamu jenius dalam hidupmu juga. Aku tidak berharap bahwa kamu berkurang sedemikian rupa. Si Kong Sang, sepertinya dendam kita dianggap ditabur. Berbicara ke belakang, Ye Yuan benar-benar mengungkapkan niat membunuh. Itu benar, Exal Netherkill di depannya ini tidak lain adalah pendiri sekte awan tenang, Yu Uya. Ye Yuan juga ingin tahu saat itu. Sosok seperti itu dengan bakat tak terbatas, mengapa reputasinya tidak ada setelah mencapai alam surgawi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Yu Uya benar-benar jatuh di arena asura, dan menjadi klon raja surgawi kegelapan, Si Kong Sang. Benar-benar tidak ada cerita tanpa kebetulan. Ye Yuan tidak akan pernah berpikir bahwa setelah Yu Uya naik, dia benar-benar datang ke arena asura dan menjadi seorang yang agung di sini. Saat itu, Tranquil Cloud Sekte memiliki patung leluhur pendiri Yu Uya. Dia benar-benar identik dengan Exal Netherkill di depannya. Kecuali, meskipun wajahnya sama, orang itu sudah bukan orang yang sama. Meskipun Ye Yuan belum pernah bertemu Yu Uya sebelumnya, itu masih berkat Yu Uya bahwa ia mampu memahami niat sejati tertinggi. Di antara kedua orang itu, bisa dikatakan ada realitas guru magang. Selanjutnya, Ye Yuan memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap Tranquil Cloud Sekte. Sekarang setelah Yu Uya benar-benar disempurnakan menjadi boneka oleh seseorang, kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Meskipun itu adalah kejadian umum bagi para jenius untuk binasa, ketika Yu Uya mencapai alam surgawi, dia hanyalah salah satu anggota yang paling biasa. Tetapi hal semacam ini terjadi padanya. Dia tidak bisa menerimanya, apapun yang terjadi. Kamu tidak masuk akal. Neterquil berkata dengan ekspresi bingung. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil menghela nafas, akhiri seperti ini hari ini. Tetapi kamu memberitahu si Kong Sang, akan datang suatu hari ketika aku akan datang dan menemukannya untuk menyelesaikan skor ini. Selesai berbicara, Ye Yuan berbalik dan ingin berjalan keluar. Kekuatan Ye Yuan saat ini terlalu lemah. Meskipun Ye Yuan bisa menekan Neterquil dengan pagoda Fast Heaven, jika menghadapi tubuh utama Raja Kegelapan Surgawi, dia tidak memiliki secercah kemungkinan untuk sukses. Kengerian 10 Raja Surgawi Agung, hanya karakter yang berdiri di puncak alam surgawi yang bisa mengerti. Mengatakan mereka adalah Raja Surgawi, sebenarnya, 10 Raja Surgawi Agung sudah jauh terpisah dari kategori Raja Surgawi. Di bawah prasyarat bahwa tidak ada pembangkit tenaga dewa alam, 10 Raja Surgawi besar dapat dinilai sebagai keberadaan yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghadapi keberadaan 10 Raja Agung Surgawi adalah kematian. Neterquil menatap Ye Yuan yang sedang pergi dan tidak mengejar. Dia tahu bahwa bahkan jika dia mengejar, dia tidak bisa menahan Ye Yuan juga. Namun, tubuh aslinya sudah berada di titik akhir. Mungkinkah dia akan tanpa daya menyaksikan Ye Yuan membawa artefakuasi ilahi dan pergi begitu saja. Mata Ye Yuan kabur, melewati kemiriat Devil Ridge. Cold Blood, Hedonis Surgawi, serta si Yin dan yang lainnya semua menunggu di luar. Haha, kakak, kamu benar-benar luar biasa, seorang penjilat butren dijilat di tengah jalan ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi wajah Ye Yuan tidak benar. Saat ini, ekspresi Ye Yuan sebenarnya tidak begitu tenang dan mengumpulkan penampilan, tetapi wajah yang ingin membunuh orang. Seperti Ye Yuan, itu masih pertama kalinya An Ren melihat. Bergemuruh. Saat itu, awan gelap tebal tiba-tiba mengepul di cakrawala. Sebuah telapak tangan hitam raksasa langsung menembus kekosongan, melonjak ke depan menuju Ye Yuan di sini. Bab 926 Telapak tangan ini seperti telapak tangan yang menghancurkan dunia, menghapus langit dan menutupi matahari, dengan kekuatan tak terbatas. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Bahkan jika itu masih di cakrawala yang jauh, semua orang di sini sudah merasakan teror dari telapak tangan ini. Retak, retak, retak. Batu-batu yang berserakan di miriat Devil Ridge langsung hancur menjadi debu. Untuk beberapa waktu, pasir dan batu beterbangan di sekeliling, puing-puing batu beterbangan di udara. Seluruh negeri tampak bergetar. Semua orang tidak berani membayangkan seperti apa penglihatan setelah telapak tangan ini mendarat. Telapak tangan ini terlalu mengerikan. Mungkinkah, pembangkit tenaga dewa alam? Tidak mungkin, kan? Pendaratan telapak tangan ini adalah bencana apokaliptik. Keberadaan seperti apa yang diprovokasi Bossier? Mungkinkah kita mengganggu monster tua yang tertidur di Heavenly Slouter Pit? Kekuatan telapak tangan ini juga terlalu menakutkan, kan? Jenderal Pembantaian Si Yin merasakan ancaman yang luar biasa, semuanya menangis karena terkejut. Menendang keributan tentang apa-apa. Jika pembangkit tenaga listrik dewa alam hanya memiliki sedikit kekuatan ini, mereka dapat menemukan sepotong tahu untuk pergi bunuh diri dengan Sialan Sikong Sang, Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah mengacaukan kakek Anda. Sambil berbicara, Ye Yuan melompat dan benar-benar menyerbu ke arah telapak tangan besar itu. Melihat adegan ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terikat lidah. Meskipun aura Ye Yuan mengesankan, di bawah kekuatan mengerikan dari telapak tangan raksasa, itu tampak sangat tidak signifikan. Semua orang bahkan bisa merasakan bahwa Ye Yuan akan dihancurkan menjadi debu oleh telapak tangan raksasa di saat berikutnya. Telapak tangan besar semakin dekat dan semakin dekat, menindas seluruh ruang dengan mengerikan. Hu, hu, hu. Kekuatan pembantaian si yin kurang. Karena kewalahan oleh kekuatan telapak tangan, mereka langsung memuntahkan seteguk darah. Pada tingkat ini, sama sekali tidak perlu kelapa besar untuk mendarat, mereka semua akan benar-benar hancur sampai mati. Di bawah telapak tangan ini, mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk menolak sama sekali. Ye Yuan tertawa dingin. Token naga suci sudah tiba di tangannya, entah kapan. Pada saat ini, tidak mungkin dia bisa menyembunyikan kekuatannya lagi. Bahkan jika esensi surgawi lebih berharga, mengorbankan hidupnya, itu juga sia-sia. Dengan si Kong Sang menyerang secara pribadi, kekuatan telapak tangan ini terlalu menakutkan. Teror sepuluh raja surgawi agung, orang-orang biasa benar-benar tidak dapat membayangkannya. Saat itu, hanya satu langkah roh raja surgawi divine, sembilan suns burning heaven, membantai puluhan powerhouses raja surgawi. Tingkat kekuatan ini hanya menakutkan sampai membuat orang putus asa. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin sepuluh raja surgawi agung begitu dihormati oleh seniman bela diri alam surgawi. Darkness Divine King, si Kong Sang, adalah yang paling misterius di antara sepuluh Great Divine Kings. Orang luar tidak punya cara untuk mengetahui kekuatannya. Tapi tidak peduli seberapa miskin kekuatannya, itu juga tidak akan jauh lebih buruk dibandingkan dengan Raja Surgawi Roh Grisel. Meskipun telapak tangan ini hanya dilepaskan di luar angkasa olehnya dan kekuatannya bahkan tidak 1% dari ketinggian kekuasaan absolutnya, aura sudah terkunci pada Ye Yuan dari jauh sebelumnya. Telapak tangan seperti itu, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk memblokirnya. Lari cepat! Jika kita masih di sini, kita akan terpengaruh olehnya. Teriak Xi Yin. Bahkan jika Xi Yin tidak berbicara, mereka tidak akan berani tinggal lagi. Mereka masing-masing menunjukkan teknik gerakan mereka, ingin melarikan diri jauh dari jantung badai. Gemuruh! Telapak tangan besar itu menjadi semakin dekat. Tanah itu sebenarnya retak inci demi inci di bawah kekuatan telapak tangan ini. Daerah dalam radius 10.000 mil sebenarnya memiliki kawah besar menyerang di bawah telapak tangan ini. Melihat adegan ini, Sao Kai dan yang lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar, tidak bisa menutup mulut mereka untuk waktu yang lama. Di era di mana Divine Dao menyusut ke nol, mungkinkah masih ada orang dengan kekuatan mengerikan seperti itu. Mereka tidak bisa tidak melihat Ye Yuan di udara, hanya tidak bisa membayangkan bahwa dia benar-benar masih bisa berdiri di udara di bawah telapak tangan seperti itu. Jika itu mereka, mereka mungkin sudah lama menabrak daging cincang. Meski begitu, Ye Yuan masih ditekan oleh telapak tangan ini. Dia sudah tidak bisa maju satu inci lebih jauh lagi. Sebaliknya, dia langsung ditekan ke tanah oleh kekuatan telapak tangan besar itu. Telapak tangan seperti ini, bagaimana mungkin diblokir? Bos Ye sedang dalam bahaya kali ini. Bukannya Anren tidak memandang Ye Yuan dengan baik, tetapi telapak tangan ini sudah terlalu kuat. Ledakan Telapak tangan besar itu tiba-tiba ditekan, langsung menghancurkan Ye Yuan ke tanah. Permukaan tanah secara langsung memiliki lubang besar yang dalam yang ditekan oleh tangan besar itu. Orang-orang tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan yang terletak di jantung badai masih bisa selamat. He he, Ye Yuan bocah ini sangat sombong. Kali ini, guru secara pribadi mengambil tindakan dan dia sebenarnya masih berani melawan. Dengan ini, dia lebih mati daripada mati, kan? Cold Blood tertawa mengejek ketika dia berkata, kata-katanya memiliki ejekan yang tak terkatakan. Kekuatan guru, orang luar tidak bisa membayangkannya. Di bawah telapak tangan ini, sama sekali tidak ada telur utuh. Ye Yuan bocah ini sombong sepanjang perjalanan. Dia akhirnya menerima balasan. Hedonis surgawi juga setuju. Mereka berdua menderita kerugian yang cukup besar di tangan Ye Yuan. Yang paling penting, Ye Yuan jelas hanya surga pencerahan alam, tetapi kekuatannya sangat kuat. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam, mereka memiliki hati tetapi kurang kuat juga. Sekarang tuan mereka secara pribadi mengambil tindakan, mereka secara alami sangat gembira. And, apa yang terjadi? Tiba-tiba, ekspresi Cold Blood berubah. Mereka merasakan bahwa aura menakutkan sedang mengalir dari bawah bumi. Telapak tangan hitam yang sangat besar itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan di bawah aura ini. Ledakan. Sinar cahaya terik melesat ke langit dari bawah tangan besar, langsung menghancurkan telapak hitam besar. Setelah itu, ia membawa aura yang tak tertandingi dan langsung menuju cakrawala, melaju kencang seperti angin ke arah datangnya telapak tangan raksasa. Itu adalah naga besar berwarna biru yang melayang di atas sembilan langit. Gambar itu terlalu mengejutkan. Dalam sekejap mata, naga besar itu menghilang. And, Sikong Sang diceruk ekstrim Heavenly Slaughter Pit tiba-tiba merasakan gelombang aura mengerikan yang menyebar mengikuti telapak tangannya yang raksasa. Alisnya berkerut, tetapi dia berdiri dari meditasi. Mengaum. Naga raksasa itu melintas di angkasa, langsung tiba di depannya. Ekspresi Sikong Sang berubah, tapi dia dengan ringan mengetuk satu jari keluar, langsung meledak dengan gelombang energi esensi yang menakutkan. Ledakan. Naga raksasa itu tersebar dan menghilang dengan suara keras di bawah jari ini. Namun, ekspresi Sikong Sang sangat jelek. Pandangannya tidak bisa membantu melihat ke arah jurang yang tidak jauh. Itu hanya untuk melihat aura mengerikan yang tidak jelas mentransmisikan dari kedalaman jurang. Seolah-olah ada sesuatu yang mengejutkan. Aku tidak menyangka bocah ini benar-benar membawa artefak surgawi ras naga. Setelah masalah ini selesai, sepertinya ada kebutuhan untuk melakukan perjalanan keluar. Ketika dia berkata, dia melihat ke arah jurang maut lagi dan berkata dengan kerutan, orang itu terkejut, betapa merepotkan. Sekarang, aku harus mengeluarkan lebih banyak usaha tanpa alasan yang baik lagi. Pang ini benar-benar menjijikkan. Di dalam lubang yang dalam ditekan oleh tangan besar, Ye Yuan perlahan merangkak, pakaian di tubuhnya sudah dalam potongan-potongan yang compang kemping. Auranya juga sangat tidak teratur. Tetapi ketika Cold Blood dan Heavenly Hedonis melihat adegan ini, darah mereka menjadi dingin, bahkan tidak berani bernapas berat. Artefak surgawi. Itu benar-benar kekuatan artefak surgawi. Ye Yuan benar-benar memiliki artefak surgawi asli di tangannya. Apa yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa Ye Yuan sebenarnya bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari artefak surgawi. Kalau tidak, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup di bawah telapak tangan tuannya ini. Kedua orang saling bertukar pandang, keduanya membaca ekspresi terkejut yang tak tertandingi di mata pihak lain. Ada riak di ruang angkasa. Exalt Netterkill yang mengenakan pakaian hitam akhirnya keluar dari ruang itu. Ye Yuan meliriknya dengan dingin dan berkata, Katakan pada si Kong Sang, telapak tangan hari ini, aku pasti akan mengembalikannya suatu hari nanti. Bab 927 Di wilayah Gritsiang, ada dua kota yang terkenal di seluruh dunia surgawi, kota Fastsun dan kota Bulan Cerah. Kedua kota besar ini adalah negeri suci peringkat satu. Kekuatan mereka luar biasa, tetapi jarak antara kedua kota ini hanya 10.000 mil jauhnya. Jarak ini, para ahli Paseles Rilem bisa melakukan perjalanan lebih dari selusin kali dalam setengah hari. Meskipun kedua kota ini masing-masing memerintah beberapa wilayah besar, kedua kota itu sangat dekat. Keluarga Zhou dan keluarga Yue, kedua keluarga ini, sudah memiliki dewa yang tahu berapa tahun warisan. Mereka selalu seperti burung dari bulu. Kedua keluarga ini dipersatukan dalam pernikahan selama beberapa generasi. Hubungan mereka juga rumit dan kompleks. Legenda mengatakan bahwa leluhur kedua keluarga ini menghasilkan pembangkit tenaga dewa alam sebelumnya. Fondasi mereka sangat dalam. Tetapi kemudian, karena garis keturunan mereka secara bertahap menipis, mereka menurun sedikit demi sedikit. Tentu saja, meski begitu, begitu kedua keluarga besar itu bergandengan tangan, mereka juga eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan Super Holy Lens juga tidak mau terlalu menyinggung kedua keluarga ini. Pada saat ini, di sebuah jalan di Bright Moon City, ada dua orang muda, seorang pria dan seorang wanita, yang saat ini sedang berjalan-jalan dan berjalan-jalan. Gadis itu melihat sekeliling dan berjalan kemana-mana. Tapi minatnya tidak terlalu tinggi, sementara lelaki itu juga tidak berbicara. Dia perlahan diikuti oleh sisi gadis itu. Tiba-tiba, gadis itu sepertinya memikirkan sesuatu dan berlari untuk memeluk lengan pemuda itu, berkata dengan penuh kasih sayang, kakak, katakan sesuatu, aku bertemu dengan seorang anak muda ketika aku berada di kota Laut Yi. Umurnya kira-kira sekitar punyaku, tetapi kekuatan formation sedauhnya mungkin bahkan lebih tinggi darimu. Dulu, arah air transmisi super rusak. Dialah, yang selesai memperbaikinya sendirian. Aku takut, gelar jenius nomor duamu di formasi pat harus mengubah pemilik. Pria muda itu tidak menunjukkan ekspresi bergerak yang tampak di wajahnya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, hanya memperbaiki arah air transmisi super. Itu bukan masalah besar. Di seluruh dunia surgawi, Ding Clan Down Heavenly Palace kita mengakui menjadi nomor tiga, sama sekali tidak ada yang berani mengakui menjadi nomor dua. Di antara generasi muda, selain Zheng Xie, aku, Ding Suo, jangan takut siapapun. Xiu, berhenti memeras otakmu dengan sia-sia. Ketika masalah Bright Moon City diselesaikan, Anda akan mengikuti saya kembali ke Down Heavenly Palace dengan patuh. Tidak diizinkan pergi kemanapun. Pasangan kakak dan adik ini sebenarnya adalah saudara dan saudari klan Ding yang lahir di tanah suci super, Down Heavenly Palace. Ding Xiu itu tepatnya gadis yang Ye Yuan temui saat itu di kota Laut Yi. Kekuatan Ding Clan formasi Down Heavenly Palace dao kekuatan juga terkenal di seluruh alam surgawi. Mereka sepenuhnya layak menjadi orang nomor dua di dunia. Nomor satu secara alami adalah Grand Yan Divine King, Lu Lin Feng, dari sepuluh Great Divine Kings. Sebelum Lu Lin Feng datang meraung, keberadaan formasi Ding Clan Dao selalu menjadi puncak keberadaan Realm Divine. Dan Zheng Xie dari mulut Ding Suo tidak lain adalah murid kepala Lu Lin Feng. Mendengar kata-kata Ding Suo, Ding Xiu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan sedih, Huh! Sobat yang sombong. Kakek sering mengatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga di luar langit. Kita tidak boleh sombong dan sombong. Saya pikir Anda tidak dengarkan kata-katanya sama sekali. Ding Suo melirik Ding Xiu dan berkata dengan acuh tak acuh, kakek mengatakan ini karena dia bertemu dengan Raja Agung Surgawi. Dan aku tidak pernah sombong dan sombong. Setidaknya, dengan Zheng Xie di sekitar, aku tidak akan pernah sombong. Ding Xiu melemparkan lengan kakak laki-lakinya dan berkata dengan pandangan menghina, kakak yang busuk, kau sombong. Aku berani mengatakan bahwa kekuatan formasi Dao pemuda itu pasti tidak kalah dengan milikmu. Aku benar-benar berharap kau bertemu dengannya di kompetisi bulan cerah, setelah itu. Ham-ham. Kali ini, Ding Suo tidak membantah. Dia benar-benar menghina untuk membantah. Ding Klan memiliki dasar pembelajaran mendalam yang diwarisi dari generasi ke generasi. Dalam hal kedalaman fondasi, bahkan Grand Yan Divine King tidak bisa membandingkan keduanya. Alam surgawi ini, hanya satu Grand Yan Divine King yang muncul dalam seratus ribu tahun ini juga. Setelah Grand Yan Divine King, Ding Suo percaya bahwa keluarga Ding akan naik ke puncak lagi. Saingannya seumur hidup, Zheng Xie, dia pasti akan menginjak-injak. Kakeknya kalah dari Grand Yan Divine King. Penghinaan ini membutuhkannya, Ding Suo, untuk menghanyutkan. Adapun Pang yang memperbaiki arai transmisi super, dia tidak membawanya ke hati sama sekali. Dulu ketika dia berada di tier 7, dia sudah bisa memperbaiki formasi arai tier 9. Ding Suo yang sekarang, kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Apa yang luar biasa tentang memperbaiki arai transmisi? Dia tidak menyangkal bahwa alam surgawi memiliki banyak formasi jenius dao. Tapi dia, Ding Suo, adalah jenius terkuat. Ah, ha he. Ding Suo tiba-tiba berteriak, menggunakan jari untuk menunjuk ke suatu arah. Ding Suo mengikuti arah yang ditunjuk oleh adik perempuannya dan memandang ke sekitarnya, dan melihat seorang pemuda berusia 20 tahun ke atas, membawa sekelompok orang yang saat ini berjalan di jalanan. Maksudmu dia orang yang tadi kamu bicarakan tadi? Ding Suo berkata agak terkejut. Ding Suo menganggup dan berkata, itu benar. Dia dipanggil Ye Yuan. Ding Suo melirik Ye Yuan, lalu kehilangan minat, seorang bocah yang bahkan tidak berada di Paseles Rilem sebenarnya berterhadap daging angsa juga, sungguh bercanda. Tapi mata Ding Siu berputar pada saat ini, skema dikembangkan. Hanya untuk melihat sosoknya bergerak, langsung berlari beberapa ratus kaki jauhnya, melarikan diri ke arah Ye Yuan. Kemudian, dengan keras, Ding Siu tampaknya benar-benar langsung bertabrakan ke dinding dan tidak lagi bisa maju. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Aduh! Ding Siu meringis kesakitan, menghancurkan sampai benjolan masuk ke tenggorokannya, air mata akan jatuh. Dia tidak bisa menahan tangisan yang menyedihkan dan jatuh ke tanah. Ding Siu berkata dengan dingin, kamu tidak bisa melarikan diri. Berhentilah memeras kepalamu dengan sia-sia. Siapa yang tahu bahwa Ding Siu tidak peduli sama sekali? Dia tiba-tiba menjerit di bagian atas suaranya, Ye Yuan, tolong! Ye Yuan, tolong! Ye Yuan mendengar seseorang memanggilnya dan tidak bisa menoleh untuk melihat. Dia mengenali Ding Siu dengan satu lirikan, dan alisnya tidak bisa membantu sedikit berkerut. Dia dan Ding Siu hanya kenalan kebetulan. Tapi Ding Siu jelas sedang ditempatkan di tempat oleh seseorang saat ini. Membuatnya terlihat dengan tangan terlipat, dia tidak bisa melakukannya. Ye Yuan yang tidak tahu cerita di dalamnya memilih untuk segera menyerang. Ketika Ding Siu melihat bahwa Ye Yuan benar-benar menyerang, ekspresinya tanpa sadar menjadi gelap. Dia melesat ke arah Ding Siu dengan langkah besar ke depan, ingin menahan Ding Siu terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kedua tangannya seperti gambar hantu. Dia benar-benar memadatkan formasi Arai dalam perjalanan. Tingkat pencapaian seperti itu membangkitkan gelombang tepuk tangan dari para penonton. Pemuda ini memiliki pencapaian formasi Dao yang tangguh. Hanya gerakan yang satu ini sudah memiliki suasana master. Apakah kamu tidak mengenali? Anak ini adalah formasi Ding Family Down Heavenly Palace Dao Genius, Ding Suo. Pemuda itu hanya memiliki kekuatan pencerahan surga tingkat ke-9 puncak. Dia benar-benar berani untuk terlibat dalam konflik dengannya. Bukankah itu mencari kematian? Hehehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Sekarang para jenius telah berkumpul di Bright Moon City, kacamata seperti itu mungkin akan sering terjadi. Ye Yuan berjarak beberapa ribu kaki dari Ding Siu. Ding Suo hanya beberapa ratus kaki jauhnya dari Ding Siu. Namun, kecepatan putus-putusnya Ye Yuan sangat cepat dan benar-benar tercapai pertama meskipun bergerak kemudian. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah. Mereka tidak berpikir bahwa kecepatan surga pencerahan rilem sederhana ini sebenarnya sangat cepat. Ketika Ding Suo melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia berkata, jadi bagaimana jika kecepatanmu cepat? Apakah kamu masih akan bertemu dengan penolakan? Pada saat yang sama, formasi susunannya sudah kental dan terbentuk. Ding Suo sangat percaya diri dalam pencapaian formasi daunnya. Dia percaya bahwa dengan mengandalkan formasi susunan ini, dia benar-benar mampu membuat Ye Yuan menderita kerugian besar. Untuk berani ikut campur dalam urusan keluarga Ding hanya mencari meronta-ronta. Namun, pada detik berikutnya, dia benar-benar terpana. Ye Yuan benar-benar mengabaikan formasi arainya, langsung melewati dari dalam formasi arainya. Bab 928 Suo Wosh Ye Yuan meraih Ding Siu dan pergi dengan cepat. Ding Suo memiliki pandangan tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk terpana di tempat dia berdiri, melihat pemandangan ini dengan linglung. Sebagai master sekte masa depan keluarga Ding, Ding Suo selalu berpikir tinggi tentang dirinya sendiri dan sangat percaya diri dalam formasinya daun. Setidaknya di antara generasi junior, tidak ada yang bisa bersaing dengannya di formasi daun sama sekali. Selain itu, ia cukup bisa bersaing dengan seniman bela diri jenius dengan mengandalkan pencapaian formasi daun. Tapi adegan yang terjadi sebelumnya terlalu serius melemahkan semangat. Formasi arainya yang diatur sebenarnya tidak bisa menyebabkan sedikitpun hambatan untuk Ye Yuan, seolah-olah itu udara tipis. Ini, bagaimana ini mungkin? Ding Siu ditahan di lengan Ye Yuan, tatapannya menatap Ye Yuan, sangat mengidolakannya. Kekuatan formasi Ye Yuan Dao memang jauh lebih kuat dari kakak. Meskipun dia mengatakannya sebelumnya, dia sebenarnya tidak benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan lebih tangguh daripada Big Brother di dalam hatinya. Namun, dia tidak berharap bahwa kekuatan formasi Dao Ye Ye sebenarnya sangat menakutkan. Susunan-susunan yang diletakkan Big Brother, dia sebenarnya langsung mengabaikannya. Setelah mendarat, Ding Siu buru-buru menarik Ye Yuan dan pergi, cepat pergi, cepat pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, dia akan menangkapku. Tapi Ye Yuan tidak tahu cerita dalam dan bahkan berpikir bahwa Ding Suo adalah seorang lecer yang menculik Ding Siu. Ding Siu ingin menyeretnya pergi, tetapi dia menolak untuk pergi, berkata dengan acuh tak acuh, Jangan khawatir, dengan saya di sekitar, tidak ada yang bisa menangkapmu. Melihat kehadiran Ye Yuan dalam pikiran, Ding Siu menjadi gelisah. Menyeret Ye Yuan, dia berkata, dia tidak sendirian. Masih ada ahli yang akan tiba segera. Jika kita masih tidak pergi, akan terlambat. Ye Yuan belum berbicara ketika Ding Suo sudah kembali ke akal sehatnya saat ini. Dia sebenarnya agak mengalihkan amarahnya dari rasa malu pada saat ini. Dengan lambayan tangan, sebuah lentera benar-benar muncul di tangannya. Hanya untuk melihatnya tiba-tiba menuangkan banyak energi esensi ke dalam lentera. Lentera itu segera mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Ye Yuan mendorong dengan ringan, mendorong Ding Siu ke sisi Siin dan membuka mulutnya, bantu aku merawatnya. Dalam binar, cahaya terkondensasi dan terbentuk menjadi formasi araai yang mengerikan, menutup Ye Yuan di dalam. Itu artefak suci tingkat tinggi keluarga Down Heavenly Palace, Myriad Mad Magic Lanteran. Dikatakan bahwa leluhur tua keluarga Ding menanamkan 10 jenis formasi susunan tier 9 ke dalam lentera dengan kekuatan sihir yang hebat. Selama seseorang menggunakan energi esensi untuk menyebarkan, mereka bisa melepaskan mereka. Ini adalah artefak suci terkemuka dari jalur formasi. Saat lentera ini muncul, seseorang segera mengenalinya. Artefak sihir berbentuk lentera terlalu mudah dikenali. Selain itu, Myriad Mad Magic Lanteran ini sangat terkenal. Saat itu muncul, itu menimbulkan gelombang keributan. Mereka semua tidak menyangka bahwa keluarga Ding benar-benar menempatkan artefak suci kelas atas yang begitu hebat di tangan seorang junior muda. Ketika Ding Siu melihat pemandangan ini, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis juga. Dia tidak berharap bahwa kakaknya benar-benar nyata, menyebarkan Myriad Mad Magic Lanteran, dan tidak bisa tidak mengkhawatirkan Ye Yuan. Dia baru saja akan membuka mulutnya, tetapi melihat Si Yin dengan ringan menepuk pundaknya, berkata dengan senyum ringan, tenang, Ye Yuan akan baik-baik saja. Si Yin telah menyaksikan sebelum sarana Ye Yuan. Bahkan Raja Surgawi kegelapan, Si Kong Sang, tidak bisa melakukan apapun padanya. Bagaimana mungkin junior keluarga Ding menjebaknya? Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ketika mereka menyaksikan cara Ye Yuan saat itu, kelompok orang termasuk Si Yin semuanya tercengang dengan takjub. Ye Yuan sebenarnya memiliki artefak Surgawi. Itu adalah artefak Surgawi. Setelah sekelompok orang keluar dari Chaotik Devil Sea, mereka menandatangani kontrak jiwa dengan Ye Yuan, melayani Ye Yuan sebagai tuan mereka. Ye Yuan melepas kendali absolute kill token pada Saukai dan tubuh mereka juga. Mereka semua melihat token naga suci di tangan Ye Yuan. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, Ye Yuan tidak akan membiarkan mereka pergi. Artefak Surgawi adalah yang paling penting. Ye Yuan tidak ingin berita bocor. Adapun laut setan Chaotik di sana, Ye Yuan tidak khawatir. Tubuh asli si Kong Sang tidak dapat keluar dengan pasti karena beberapa keadaan khusus. Dan dia tahu bahwa Ye Yuan memiliki artefak Surgawi yang dimiliki, dia pasti tidak akan menyebarkannya. Kalau tidak, bagaimana dia akan mengambil artefak Surgawi dari tangan Ye Yuan? Keluar dari laut setan Chaotik, Ye Yuan bergegas ke Bright Moon City segera. Menghitung sesuai dengan waktu, waktu Yue mengli kemungkinan akan habis. Jika dia tidak datang, Yue mengli akan mati tanpa keraguan. Tapi, Ding Siu panik dan masih ingin pergi dan membuat kakaknya berhenti. Namun, sudah terlambat. Formasi Arai sudah diaktifkan. Ding Suo jelas sangat marah, ingin mengandalkan formasi Arai ini untuk membunuh Ye Yuan. Tes-tes, formasi susunan Tier 9. Master susunan Tier 8 tingkat tinggi benar-benar meletakkan formasi susunan Tier 9. Bocah itu dalam bahaya sekarang. Melihat penampilan formasi Arai ini, itu seharusnya Arai Grand 9 Tier keluarga Ding, Jedi Light Extreme Shadow Formation. Itu adalah Arai pembunuhan yang sangat kuat. Bocah ini bisa membuat marah siapapun, tapi dia hanya harus mengacaukan dengan keluarga Ding Ding Suo. Bukankah ini kematian pacaran? Saya mendengar bahwa nenek moyang keluarga Ding bergantung pada kumpulan formasi Arai ini untuk bersaing dalam kekuatan sihir dengan Raja Agung Divine Yan. Pada akhirnya, dia hanya sedikit lebih rendah juga. Bocah ini mungkin akan sangat menderita. Ada beberapa orang yang mengenali barang-barang di antara para penonton, mengatakan asal-usul formasi bayangan ekstrim Jedi Light Siap. Saat itu, ketika leluhur tua keluarga Ding baru saja memasuki alam Raja Surgawi, ia mengandalkan kumpulan formasi Arai ini untuk bertarung dalam kekuatan sihir dengan Lu Lin Feng sebelumnya. Hasilnya secara alami bisa dibayangkan. Kecuali, kekuatan dari susunan-susunan Arai ini tidak diragukan lagi. Menggunakannya untuk berurusan dengan bocah rilem pencerahan surga, bukankah hasilnya dapat ditangkap dengan mudah? Namun, Ye Yuan di dalam Arai besar itu sangat tenang, seolah-olah Arai Grand 9 yang mengerikan ini seperti udara. Formasi shadow ekstrim Jedi Light yang sangat sedikit, jika Ding Zhanguo datang untuk menyebarkannya, aku benar-benar akan agak takut. Tapi untukmu, masih terlalu kurang, Ye Yuan berkata dengan senyum ringan. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Dari mana bocah ini berasal? Tidak takut memutar lidah ketika berbicara besar. Siapa itu Ding Zhanguo? Itu adalah leluhur tua keluarga Ding. Membuat leluhur tua keluarga Ding secara pribadi mengerahkan formasi jajaran tier 9 untuk berurusan dengan bocah rilem pencerahan surga, bukankah itu menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh seekor ayam? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa pencapaian Jiging Yun di formasi Dao dalam kehidupan masa lalunya sudah tidak kalah banyak dari Ding Zhanguo? Dalam formasi Dao, selain Lu Lin Feng, benar-benar tidak ada yang bisa melukainya. Bahkan jika Ding Zhanguo sedikit lebih kuat darinya, ingin menggunakan formasi Arai untuk membunuh Ye Yuan sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Dan dalam kehidupan ini, pencapaian Ye Yuan di formasi Dao meningkat selangkah lebih maju. Jika dia bisa mencapai alam Raja Surgawi, Ding Zhanguo mungkin tidak akan menjadi lawannya lagi. Oleh karena itu, Ye Yuan mengatakan kata-kata ini tidak memiliki unsur melebih-lebihkan sama sekali. Dia hanya menyatakan fakta. Ekspresi Ding Shuo juga sangat jelek. Dia memarahi dengan marah, insolens. Apakah nama kakek yang dapat Anda katakan langsung tanpa kehormatan? Awalnya saya hanya ingin mengajari Anda pelajaran yang baik. Sepertinya tidak menunjukkan kepada Anda satu atau dua hal dengan benar, Anda benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Energi esensi Ding Shuo mendesak. Formasi Sado ekstrim jadela tiba-tiba diaktifkan. Cahaya mendalam berwarna kuning pucat tiba-tiba mengamuk, meluncur menuju Ye Yuan. Sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sosoknya mulai bergoyang aneh. Gerakan kakinya sangat mendalam, membuat penonton sepenuhnya terpesona. Setelah sepuluh napas, Ye Yuan sebenarnya sudah keluar dari Grand Array dengan beberapa cara entah bagaimana. Meskipun Jade Light Extreme Sado Formation sangat kuat, dengan kekuatan Ding Shuo, bahkan jika dia menggunakan miriat Mad Magic Lantern, dia tidak bisa melepaskan 1% dari kekuatan Arai hebat ini. Menggunakannya untuk berurusan dengan Ye Yuan masih terlalu dini. Ketika Ding Shuo melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa membantu berubah secara drastis, saat dia berkata dengan kaget, ini, bagaimana ini mungkin? Bab 929 Huh, menculik orang di jalanan, apakah keturunan Ding Shuo sudah berantakan? Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menebas pedang. Niat membunuh dengan kekerasan langsung mengunci Ding Shuo. Langkah ini justru merupakan kuda pertama dari seni pedang pembantaian yang diperoleh Ye Yuan di Laut Setan Chaotik, lagu Pembunuh Pedang. Konsep pembantaian Ye Yuan sudah mencapai tingkat lingkaran besar 6 bintang. Ditambah dengan Killing Song of the Sword, teknik bela diri tingkat tinggi ini, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ding Shuo masih sok saat ini. Tiba-tiba melihat serangan Ye Yuan, sudah terlambat untuk ingin mengatur formasi. Melihat adegan ini, Ding Shiu tidak bisa menahan ngeri ketika dia berteriak, Ye Yuan, jangan. Itu kakak laki-laki saya. Saat Ye Yuan mendengar, dia diam-diam mengutuk ke dalam. Tapi pedangki sudah tiba di depan Ding Shuo. Ah, Ding Shiu memejamkan matanya dengan menyakitkan, tidak berani menonton adegan yang terjadi selanjutnya. Saat itu, seberkas cahaya turun dari langit dan langsung tiba di depan Ding Shuo, bertabrakan bersama dengan lagu Pembunuh Pedang milik Ye Yuan. Sinar kecemerlangan ini sangat kuat. Ini benar-benar memusnahkan lagu Pembunuh Pedang secara instan. Bulu-bulu di seluruh tubuh Ding Shuo menjadi merinding. Kakinya tanpa sadar berubah lembut, dan dia hampir menjatuhkan diri ke tanah. Di udara, seorang pria parubaya berdiri tinggi di udara, tatapannya menatap Ye Yuan dengan sangat tidak ramah. Dia berkata dengan suara serius, Junior, kamu berani membunuh orang di jalanan. Apakah kamu tidak memiliki rasa hormat terhadap keluarga Yue Saya? Ye Yuan awalnya masih bersuka cita karena orang ini menyelamatkan Ding Shuo dan bahwa dia tidak menyebabkan kesalahan besar. Tapi kata-kata pihak lain membuat Ye Yuan sangat marah. Mengatakan kata-kata ini jelas tidak sesuai dengan Ding Shuo. Ini jelas menggertak bahwa Ye Yuan tidak memiliki latar belakang. Ekspresi Ye Yuan berubah dingin, dan dia membuka mulutnya dan berkata, Keluarga Yue. Siapa yang menurut keluarga Yue itu? Ekspresi pria parubaya itu berubah dingin. Tekanan kuat rilem dao mendalam langsung terselubung ke bawah, ingin memberi tekanan pada Ye Yuan. Dasar pang yang tidak terkendali. Untuk benar-benar berani kurang ajar di kota bulan cerahku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kaisar ini tidak berani melakukan apapun padamu? Para seniman bela diri lainnya segera merasakan tubuh mereka membebani. Tekanan ini menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Namun, ekspresi Ye Yuan tenang di tengah tekanannya. Seolah tidak ada yang terjadi sama sekali. Ye Yuan berkata dengan dingin, Omong kosong. Jika Anda memiliki kemampuan, bawa saja. Sedikit keterampilan remeh ini masih tidak bisa melakukan apapun untuk kakek Anda, Ye. Pria parubaya itu tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya tidak menanggapi tekanan kultifasinya sama sekali. Ekspresi di wajahnya tanpa sadar menjadi lebih buruk. Anak nakal yang busuk, aku akan menurunkanmu lebih dulu, lalu merobek mulutmu itu. Lihat apakah kamu masih bisa sombong atau tidak. Pria parubaya diprovokasi oleh Ye Yuan sampai ia membara dengan amarah dan hendak bergerak. Ding Siyu melihat bahwa situasinya tidak baik, buru-buru diblokir di depan Ye Yuan, dan berkata kepada pria parubaya, Paman Yun Feng, tolong tenang amarahmu. Insiden ini adalah kesalahpahaman, itu semua kesalahan Siyu. Paman Yun Feng, tolong jangan menyulitkan Ye Yuan. Dia, dia melakukan semuanya untuk membantuku, itu sebabnya dia menyerang kakak. Ding Siyu memasang wajah berani saat ini juga. Terlepas apakah itu sisi Ding Suo, atau Ye Yuan di belakang, kedua tatapan ini seperti dua duri, menusuk tubuhnya. Dia ingin meminjam kekuatan Ye Yuan untuk menyingkirkan Ding Suo sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka kekuatan Ye Yuan jauh melebihi imajinasinya, hampir membiarkan bencana besar. Mengingatnya pada saat ini, Ding Siyu dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa setelah acara juga. Jika bukan karena Yue Yun Feng membuatnya tepat waktu, Ding Suo sudah menjadi jiwa kesepakatan di bawah pedang Ye Yuan saat ini. Maka dia mungkin tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dalam hidup ini. Ketika Ding Siyu maju, Yue Yun Feng tidak bisa berhenti di jalurnya. Dia memang melihat karena wajah Down Heavenly Palace sebelumnya, itulah sebabnya dia memiliki kata-kata mencemoh dan mencibir mengejek ke arah Ye Yuan. Down Heavenly Palace adalah tanah yang sangat suci. Kekuatan mereka jauh dari apa yang Bright Moon City bisa tandingi. Dan status garis keluarga Ding di Down Heavenly Palace adalah transgender. Kakak dan adik keluarga Ding, status mereka bisa dibayangkan juga. Ketika Yue Yun Feng bergegas ke sini, dia secara naluriah berpikir bahwa Ye Yuan hanya datang untuk berhadapan dengan Ding Suo demi Ding Siyu. Kecuali, dia tidak berpikir bahwa Ding Siyu benar-benar akan melangkah maju untuk berbicara atas nama Ye Yuan. Dengan ini, keberadaannya tampak sangat canggung. Huh. Meski begitu, dia membuat komentar kurang sopan terhadap keluarga Yue saya. Sulit untuk menghindari hukuman juga. Yue Yun Feng berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan mendorong Ding Siyu ke samping dan berkata dengan senyum dingin, Tuan muda ini, saya, ingin melihat bagaimana Anda berencana menghukum saya. Ding Siyu tidak berharap bahwa Ye Yuan begitu goya, tidak menundukkan kepalanya sedikitpun ketika menghadapi lokomotif Daumen dalam rilem, dan tidak bisa membantu panik dalam hati. Ye Yuan bergerak semua demi dia. Dia tidak bisa menonton Ye Yuan ditangkap oleh keluarga Yue tidak peduli apa. Ye Yuan, tidak bisakah kamu mengatakan satu atau dua kata lebih sedikit? Ding Siyu menarik Ye Yuan dan mengedipkan mata terus-menerus. Namun, Ye Yuan menatapnya tajam dan berkata dengan kesal, Bisnis kita, kita akan menyelesaikannya sebentar lagi. Sekarang, pergi ke satu sisi untukku. Ye Yuan biasanya tidak menimbulkan masalah, tapi dia juga tidak pernah takut untuk mendapat masalah sebelumnya. Jika dia benar-benar jatuh dengan keluarga Yue, yang terburuk menjadi yang terburuk, dia akan membangkitkan badai di Bright Moon City. Siapa yang takut pada siapa? Hahaha, bagus. Sungguh, para pahlawan berasal dari kalangan anak muda. Kaisar ini ingin melihat hari ini pada seberapa besar kemampuan yang kau, anak ini, miliki. Yue Yun Feng tertawa liar, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Serangan tak terlihat langsung menembak ke lautan kesadaran Ye Yuan. Ini adalah Moonlight Heavenly Eye. Meskipun garis keturunan Moonlight Heavenly Eye Yue Yun Feng tipis, melepaskannya dengan kekuatan daumen dalam rilemnya, itu benar-benar dapat secara langsung memusnahkan bocah itu. Moonlight Heavenly Eye, itu adalah serangan jiwa surgawi yang sangat menakutkan. Tidak mungkin untuk dijaga. Bocah ini benar-benar tabah, untuk benar-benar berani memprovokasi keluarga Yue. Meskipun dia memiliki beberapa cara, dia membawa kehancurannya sendiri. Bahkan anggota keluarga Yue mungkin tidak dapat membangkitkan garis keturunan Moonlight Heavenly Eye. Bagi Yue Yun Feng untuk dapat membangkitkan garis keturunan, dia jelas sosok jenius di keluarga Yue. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Kecuali, serangan seperti itu hanyalah permainan anak-anak untuk Ye Yuan. Kamu, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Yue Yun Feng berkata dengan tak percaya. Serangan bunuh tertentu Yue Yun Feng sebenarnya tidak memiliki efek pada Ye Yuan sama sekali. Ini membuat wajahnya berubah drastis. Ye Yuan menatap Yue Yun Feng dengan senyum yang bukan senyum, dan berkata dengan nada mengejek, Moonlight Heavenly Eye, kan? Kekuatan garis keturunanmu terlalu tipis. Ingin membunuhku hanya dengan sedikit tingkat kekuatan mata. Kau, terlalu naif. Semua orang menatap Ye Yuan dengan mata seolah mereka melihat orang aneh. Bocah ini benar-benar terlalu abnormal. Yue Yun Feng adalah sosok terkenal di antara generasi ketiga keluarga Yue. Dia melangkah ke tingkat kedua Dao Rilem Rilem pada usia muda. Ditambah dengan Moonlight Heavenly Eye, kekuatannya mendekati third level Dao Mendalam. Tapi sekarang, dia melepaskan Moonlight Heavenly Eye dan benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa pada bocah Rilem pencerahan surga. Ini juga tidak masuk akal. Ekspresi Yue Yun Feng berubah, dan dia berkata, Mungkinkah itu? Anda memiliki serangan jiwa surgawi yang memblokir artefak suci kelas atas pada Anda. Artefak suci kelas atas yang memblokir serangan jiwa surgawi sangat jarang terlihat dan juga sangat berharga. Tapi apa yang Yue Yun Feng tidak tahu adalah bahwa harta Ye Yuan jauh lebih berharga dibandingkan dengan beberapa artefak suci kelas atas. Soul Suppressing Pearl adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh Vien Got Jialan. Bagaimana bisa artefak suci kelas atas mana yang bisa dibandingkan? Ye Yuan berkata dengan dingin, berhentilah membuat tebakan liar. Dengan kekuatanmu, Tuan Muda ini, aku, masih tidak menganggapnya serius sama sekali. Sekarang, pergi lebih jauh untuk Tuan kecil ini. Jangan merusak pemandangan di sini. Bab 930 Yue Yun Feng marah sampai wajahnya sangat marah. Di Bright Moon City, tidak pernah ada orang yang berani menjadi begitu sombong sebelumnya. Tempat ini jelas Bright Moon City, tapi Ye Yuan sebenarnya membalikkan perantuan rumah dan tamu, membuat Yue Yun Feng tersesat. Semua orang terdiam. Ye Yuan ini hanyalah contoh sombong dan kurang ajar karena kemampuannya. Mengandalkan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan, dia sebenarnya tidak menempatkan bahkan keluarga Yue dalam pandangannya. Orang-orang jenius seperti ini seringkali sangat menderita. Bagus. Sangat bagus. Alam pencerahan surga yang sangat kecil sebenarnya merajalela sedemikian rupa. Benar-benar menggertak bahwa keluarga Yue saya tidak memiliki siapapun. Memang, Yue Yun Feng benar-benar marah kali ini. Dia benar-benar mengeluarkan jimat dan menyalakannya dengan energi esensi. Suara mendesing. Suara menusuk telinga terdengar. Jimat itu benar-benar terbang tinggi di udara dan terbakar. Pembakaran ini sangat menarik. Jelas mengirim sinyal. Melihat adegan ini, ekspresi Ding Si Yu tidak bisa membantu banyak berubah. Kali ini, masalah itu benar-benar tidak terkendali. Dia hanya tidak ingin pulang pada awalnya tetapi tidak berharap bahwa keadaan akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Ye Yuan, cepat pergi. Keluarga Yue kuat dan berpengaruh. Mereka bukan orang yang bisa kamu tolak. Ding Si Yu buru-buru berkata. Yue Yun Feng mencibir dingin ketika dia melihat situasi dan berkata, Brat, jangan lari jika kamu punya nyali. Gengsi keluarga Yue bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi orang. Sebenarnya, Yue Yun Feng sudah benar-benar agak khawatir tentang Ye Yuan. Moonlight Heaven Lie adalah es-nya di dalam lubang. Ye Yuan sebenarnya tidak bereaksi sedikitpun. Disposisi alaminya bijaksana, itulah sebabnya ia mengirim sinyal keluarga. Segera, akan ada orang yang lebih kuat datang. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk berlari sama sekali. Dia berkata dengan tenang, Lari. Mengapa saya harus lari? Sekarang situasinya sudah tidak terkendali, Jika Yue Jianqiu tidak datang dan mengundang saya secara pribadi, Saya tidak akan pergi ke keluarga Yue. Sebaliknya, saya merasa bahwa kamu harus siap untuk dihukum oleh keluarga Yue. Orang-orang di jalanan akan runtuh. Membual Ye Yuan ini hanya mencapai langit. Siapakah Yue Jianqiu? Itu adalah pemimpin keluarga Yue saat ini, Pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi yang asli. Keberadaan seperti itu akan keluar dan menerima bocah rilem pencerahan surga. Ye Yuan menyebut Ding Zhanguo, Lalu Yue Jianqiu, Mereka yang tidak tahu bahkan akan berpikir bahwa dia adalah pemimpin faksi utama. Hanya karakter top dari berbagai kekuatan utama yang berani memanggil nama orang-orang ini secara langsung. Bahkan alam kedelapan dao tingkat kedelapan juga tidak berani mengatasinya seperti itu. Setidaknya, mereka harus menambah honor. Yue Yunfeng berkata dengan senyum dingin, Lelucon apa ini? Kamu pikir kamu siapa? Bahkan membuat kepala keluarga datang dan menerimamu secara pribadi. Benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Ye Yuan mengangkat bahu dan tidak memiliki niat untuk membantah sama sekali. Melihat adegan ini, Yue Yunfeng tidak bisa menahan perasaan tidak menentu jauh di dalam hatinya. Mungkinkah bocah ini benar-benar memiliki rencana misterius, atau ia memiliki latar belakang yang kuat? Bagaimana ini mungkin? Genius generasi junior alam surgawi hari ini, Yue Yunfeng tahu betul dalam hatinya. Tidak ada Ye Yuan sama sekali. Bocah ini sudah memasang front yang berani. Sambil berbicara, beberapa tokoh datang dengan lolongan. Saat ini, para genius berkumpul di Bright Moon City. Bentrokan seperti hari ini juga tidak bisa dihindari. Ahli rilem dao-dao yang mendalam keluarga Yue, cukup banyak orang dikirim pada patroli, untuk menghindari menyebabkan beberapa masalah besar. Apa yang terjadi, Yunfeng? Kata seorang pria parubaya dengan cemberut. Mengenai Yue Yunfeng yang menembakkan sinyal keluarga, dia jelas agak tidak senang. Saat ini, faksi-faksi di kota itu berantakan dan berbelit-belit. Jika ada insiden, yang terbaik adalah mengendalikan dalam lingkup kecil. Begitu sinyal keluarga dipecat, itu pasti akan menarik perhatian lebih banyak orang. Pada saat itu, sekali tidak ditangani dengan tepat, itu akan memicu serangkaian reaksi. Beberapa kekuatan utama adalah apa yang bahkan keluarga Yue tidak mampu memprovokasi juga. Melihat kedatangan, Ye Yuan tidak bisa membantu mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Siapa Yue Yunfeng? Ye Yuan tidak ingat sama sekali. Statusnya dalam kehidupan sebelumnya terlalu transcendent. Ketika dia datang ke Bright Moon City, Yue Yunfeng jauh dari layak. Dia secara alami tidak akan memiliki kesan. Di depan puncak termuda Kaisar Alkimia, Yue Yunfeng hanya memiliki hak untuk mengamati jauh. Tapi yang ini di depannya, Ye Yuan memiliki kesan. Orang ini sedikit lebih tua dari Yue Yunfeng tetapi merupakan generasi yang sama dengan Yue Jianqiu, yang juga paman Yue Yunfeng, Yue Jianfeng. Secara kebetulan, saat Ye Yuan datang ke Bright Moon City, Yue Jianfeng inilah yang bertanggung jawab atas kehidupannya sehari-hari. Kedua orang itu memiliki kontak. Yue Yunfeng membisikkan beberapa kata di telinga Yue Jianfeng. Alis Yue Jianfeng tanpa sadar dirajut bersama, tatapannya menatap Ye Yuan dengan tajam. Anak muda, meskipun keluarga Yue saya bukan klan keluarga teratas di alam surgawi, kami juga bukan apa yang bisa dihina siapapun. Apakah Anda ingin memberikan penjelasan kepada Yue ini? Yue Jianfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Saat ini, orang-orang di sekitar dan menonton semakin banyak. Hal ini menjadi sangat sensitif. Jika mereka tidak bisa membuat Yue Yuan meminta maaf, prestise keluarga Yue akan mencapai titik terendah, dan menjadi bahan tertawaan bagi berbagai kekuatan utama Realm Define. Apa yang diinginkan Yue Jianfeng hanyalah kesempatan untuk melepaskan diri dari posisi canggung. Yue Yuan berdiri dengan bangga, sikapnya yang mengesankan ketika menghadapi Yue Jianfeng masih tanpa rasa takut saat dia berkata dengan dingin, penjelasan. Penjelasan apa? Masalah hari ini tidak ada hubungannya, dengan keluarga Yue Anda di tempat pertama. Tapi saat Yue Yunfeng datang, dia adalah bias terhadap Ding Suo tanpa membedakan hitam dari putih. Bukankah dia menggertak saya karena latar belakang saya tidak sekuat itu? Keluarga Yue menangani masalah seperti ini, tidakkah itu akan membekukan hati semua pahlawan di dunia? Kata-kata Ye Yuan membangkitkan gelombang keributan di kerumunan. Seniman bela diri dibagi menjadi kelas dan peringkat yang berbeda. Secara alami tidak mungkin bagi keluarga Yue untuk mengambil sikap yang tidak memihak. Tetapi hal semacam ini sulit dikatakan secara terbuka di depan umum. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak orang tersinggung. Bagaimanapun, para seniman bela diri jenius dengan latar belakang yang kuat hanyalah minoritas kecil. Yue Jianfeng diam-diam mengutuk anak kecil yang licin. Satu kalimat sebenarnya mengambil inisiatif opini publik. Bersama dengan Ding Suo, Ye Yuan memang berada di kelompok yang kurang beruntung. Kata-kata ini dengan mudah membangkitkan perasaan yang sama di sebagian besar di antara mereka. Dengan cara ini, agar keluarga Yue ingin bergerak melawan Ye Yuan, mereka harus berhati-hati. Salah langkah tunggal akan menyeret reputasi keluarga Yue melalui lumpur. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Keributan di depan umum bisa melelekan logam, menimbun taan, dan menghancurkan seorang pria. Meskipun keluarga Yue tidak takut pada orang-orang ini, ini memiliki pengaruh besar pada reputasi keluarga Yue. Yunfeng memang sedikit terburu-buru dalam menangani ini. Tapi itu juga melihat bahwa kamu menghunus pedang untuk membunuh orang, itu sebabnya dia akan salah paham. Tapi membuat pernyataan tidak sopan tentang keluarga Yue adalah kesalahanmu. Yue Jianfeng juga sudah tua, berpegang teguh pada Ye Yuan menghina keluarga Yue. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin, Ding Suo mengeluarkan miriat net magic lantern yang ingin membunuhku. Aku tidak percaya bahwa Yue Yunfeng tidak melihatnya. Pada saat itu, mengapa dia tidak keluar dan menghentikannya? Ketika saya membalas, itu menjadi pembunuhan orang-orang di jalan-jalan dan menghina keluarga Yue. Jika orang lain tidak masuk akal, saya, Ye Yuan, akan menjadi lebih tidak masuk akal daripada yang lain. Ye Yuan sudah lama tahu bahwa Yue Yunfeng hadir saat itu. Hanya saja dia tidak mengungkapkannya. Jika Yue Yunfeng menangani kasus ini tanpa memihak pada saat itu, Ye Yuan hanya akan menutup mata untuk itu. Tapi dia memanggil Ye Yuan untuk menjelaskan saat dia datang, benar-benar membuat marah Ye Yuan. Ding Suo tidak berbicara di samping sepanjang waktu. Mendengar kata-kata Ye Yuan ini, wajahnya memerah ke telinga. Dia bahkan menggunakan miriat net magic lanteran dan sebenarnya hampir terbunuh oleh Ye Yuan. Ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah hari ini, ia kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan bagi semua. Alis Yue Jianfeng dirajut, segera merasa sangat jengkel. Hati Ye Yuan seperti cermin yang jernih. Lebih jauh lagi, dia sangat keras kepala. Ingin membuatnya menurunkan kepalanya mungkin bukan hal yang mudah. Jika dia benar-benar tidak bisa, maka hanya menggunakan kekuatan bela diri untuk membuatnya tunduk. Terima kasih.